Cara uninstall aplikasi bawaan di Android yang tidak bisa dihapus Ya kalian pasti pernah menemukan ya aplikasi bloatware ataupun bawaan dari Android yang tidak bisa dihapus Kalau di Realme sih disini ada aplikasi baca plus Yang mana kalau kita lihat disini ukurannya hampir 100MB Yang mana andai saja aplikasi ini bisa dihapus tentu saja kita bisa menghemat lebih ruang penyimpanan atau kita ganti aja 100MB tersebut dengan video bokeh di Jepang Full HD Ya resolusi 720p juga udah cukup Dan tentunya tutorial uninstall aplikasi bawaan di Android ini tanpa harus diroot Dan langsung aja kita masuk ke tutorialnya Tapi disini sebelumnya ada syarat dan kenetuan apabila kalian ingin uninstall aplikasi bawaan yang tidak bisa dihapus nih teman-teman Yang pertama Android kalian itu harus Android 11 Minimal Android 11 ke atas Karena kalau Android 10 ke bawah itu nggak bisa Karena disini kita menggunakan tutorial debugging wireless ataupun debugging near kabel Dengan bantuan opsi pengembang dan aplikasi breven ya teman-teman Karena kita tanpa perlu diroot Oke langsung aja kita buka aplikasi breven ya Nah nanti disini langsung aja kalian klik accept aja ya Kalian scroll ke kanan Dan bisa pilih enjoy Kita klik launch breven Nah pada bagian launch breven ini Kalian tinggal tunggu aja Kita bisa pergi ke developer option Nanti disini pastikan opsi pengembang kalian sudah aktif ya teman-teman Kalian scroll aja ke bawah cari yang namanya itu debugging USB Ini kalian aktifkan Nah disini setelah debugging USB aktifkan Pastikan koneksi HP kalian itu jangan data seluler Pastikan menggunakan wifi Baik itu menggunakan hotspot ataupun wifi rumah itu juga nggak apa-apa Tidak terkoneksi dengan internet pun nggak masalah Yang penting koneksinya itu harus wifi teman-teman Oke jika sudah langsung aja kalian aktifkan Proses debug near kabelnya ini kayak aktifkan Kalian izinkan Nah kalian klik aja proses debug near kabelnya Oke sekarang kalian bisa keluar jika sudah masuk seperti ini Kita buka lagi aplikasi breven Nah ini kan udah keterangan wireless debugging part ya Kalian klik aja recent apps ataupun jendela mengapung seperti ini Nah kalian tinggal split screen ataupun belah dua layar Karena kita bakal masukkan kode Kalau di HP realme sih tinggal klik titik pojok kanan atas ini Bisa pilih layar belah Dan kita bisa pilih yang dari opsi pengembang tadi Yaitu pada bagian debugging USB ya teman-teman Oke disini kita masuk ke opsi pengembang dan bisa pilih proses debug near kabel seperti ini lagi Oke jika sudah masuk ke menu debugging near kabel di menu opsi pengembang Kalian bisa klik aja wireless debugging port di aplikasi breven Nah seperti ini Nanti dia disini meminta digit kode ya 6 digit kode Kalian klik aja sambungkan perangkat dengan kode penghubung di bagian menu debugging near kabel Nah ini dia nanti muncul kodenya nih 667101 Kalian tinggal masukkan aja di aplikasi breven Sama kan 667101 Jika sudah kalian sentang aja Oke jika sudah sama langsung kalian klik wireless pair seperti ini teman-teman Oke disini keterangannya proses debugging berhasil terhubung Nanti secara otomatis breven kalian bakal seperti ini Kalian langsung aja masuk ke aplikasi breven Oke disini wireless debugging portnya sudah sukses Sekarang kalian tinggal masukkan aja String untuk uninstall aplikasi bawaan di bagian exec comment nanti Nah untuk stringnya kalian bisa download aja ada di bawah deskripsi video ini Yang mana untuk stringnya nanti String uninstall aplikasi bawaan Ini kalian tinggal copy aja ya teman-teman Oke untuk stringnya seperti ini Untuk ada string uninstall dan ada install kembali Kalian tinggal copy aja mulai dari PM uninstall Sampai packaging name viewer ini kalian copy aja Oke setelah di copy PM uninstall ini Kalian bisa kembali lagi ke aplikasi breven Nah disini kalian buka exec comment Kalian klik ok Nah kalian paste aja stringnya disini Nah untuk packaging name viewer ini Kalian tinggal masukkan aja packaging name viewer Aplikasi yang pengen di uninstall Untuk melihatnya kalian bisa download aja aplikasi packaging name viewer Dari playstore Ataupun udah-udah gue taruh linknya ada di bawah deskripsi video ini Kita buka aja Dan disini kita bakal cari packaging name dari aplikasi baca plus Karena kita bakal uninstall aplikasi baca plus ini teman-teman Kalian klik aja Nah ini dia packagingnya Com.jakarta.baca.light Oke kita masukkan aja Ataupun kita ketik manual di aplikasi breven Disini untuk packaging namenya kita hapus Kita gantikan dengan com.jakarta.baca.light Oke ini dia packaging name dari baca plus ya teman-teman Nah jika sudah pastikan tanpa spasi Langsung aja kita klik logo pesawat seperti ini Dan keterangannya disini sukses Dan kalau kita scroll ke kanan disini Untuk khas excitednya true dan exit kodenya 0 ya oke Disini untuk melihat apakah benar sudah berhasil di uninstall atau belum Disini sudah tidak ada lagi aplikasi baca plus Oke sudah tidak ada Dan kalau kita lihat di packaging name viewer disini Baca plus itu nanti bakal logonya seperti ini Sudah bukan logo aplikasi lagi Berarti aplikasi bawaannya sudah berhasil di uninstall Dan sekarang suka ada pertanyaan lagi nih Gimana cara mengembalikan aplikasi yang sudah di uninstall Sekarang tadi kan kita sudah uninstall aplikasi baca plus Aplikasi bawaan dari realme Siapa tau kalian pengen install kembali Kalian tinggal masukkan aja string install kembali Yang sudah kalian buka tadi Ini dia Kalian tinggal copy aja String install kembali dari PM sampai packaging name Ini kalian copy ya teman-teman Oke kalian copy ini Kalian paste lagi di aplikasi breven Ese comment Kalian di oke Kalian paste disini Nah pastikan tadi kalian ingat ya Ataupun tinggal buka lagi aja packaging name viewernya Ini dia untuk aplikasi baca plus tadi Com.jakarta.baca.light Kalian tinggal masukkan aja Com.jakarta.baca.light Oke pastikan tidak pakai spasi Langsung aja kalian klik send Kirim seperti ini Dan ya disini kita langsung aja keterangannya Packaging install for user Kita keluar aja Dan kalau kita lihat sendiri disini Baca plusnya otomatis ada lagi aplikasinya Oke Jadi seperti ini teman-teman Cara uninstall aplikasi bawaan Dan ini kenapa gue install lagi ya Aduh mau nombor memori aja Oke nanti gue uninstall aja di luar video Tapi yang jelas ini bisa dilakukan Tanpa harus di root Dan minimal Android 11 Oke Like aja jika kalian suka Dislike aja jika kalian tidak suka